Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kami akan menginformasikan seputar dunia lobet Yaitu lobet jenis aqua Yang merupakan mutasi lobet terbaru di dunia yang ditemukan di Indonesia Teman jangan lupa bantu kami like dan subscribe nya Biar kami selalu dapat menginformasikan seputar dunia burung lobet di Indonesia Teman di video kali ini kami akan membagikan foto Yaitu foto lobet aqua blue 1 Kemudian aqua blue 2 Kemudian par blue Atau yang disebut dengan B1 B2 Jadi perlu Anda ketahui bahwasannya par blue itu memiliki sebutan blue 1, blue 2 Kemudian untuk aqua tersendiri terbagi menjadi dua Yaitu aqua blue 1 dan aqua blue 2 Aqua tersebut dari aqua blue 1 dan blue 2 memiliki visual yang berbeda Jadi aqua blue 1 dan blue 2 itu memiliki visual yang berbeda Sekarang saya membahas sedikit tentang standar spesies aqua blue 1 Untuk aqua blue 1 Aqua blue 1 sendiri ya seperti di video Memang mirip sekali dengan par blue Paruhnya hampir mirip dengan par blue Akan tetapi warna mukanya mulai dari jidat sampai dengan leher Sampai dengan di temboloknya ya Itu warnanya hampir sama Jadi warnanya harus sama Warnanya itu pink keorenan ya Pink keorenan Jadi warnanya pink keorenan harus rata Mulai jidat sampai dengan leher Atau sampai dengan di temboloknya ya Bulu bagian tembolok situ Kemudian Perbedaannya memang sangat tipis dengan par blue Teman ya Aqua B1 dengan par blue atau B1 B2 tadi ya Memiliki perbedaan yang sangat tipis ya Jadi untuk par blue itu ada jidatnya keluar warna oranye cerah Kemudian di dadahnya itu ada warna oranye kemudian ada keluar warna kuning ya Kalau di aqua hampir rata mulai jidat sampai dengan leher warnanya pink keorenan ya Kemudian berikutnya adalah aqua blue 2 Aqua blue 2 Aqua blue 2 parunya itu ya putih ya Parunya putih beda dengan aqua blue 1 Kalau aqua blue 1 oranye aqua blue 2 putih Kemudian warna mukanya ya warna mukanya itu pink samar ya samar-samar warna pink Jadi warna mukanya mulai dari jidat sampai dengan leher itu memiliki warna pink samar-samar Jadi agak keputian ada warna pinknya tipis gitu saudara Kemudian parunya berwarna putih ya Terus secara genetika ya Secara genetik lovebird aqua Sama seperti par blue Jadi satu sisi saja sudah bisa mencetak aqua Contoh Dapat kita contohkan par blue kali aqua B1 ya Par blue kali aqua B1 Anaknya akan menghasilkan ya Aqua B2 Kemudian bisa saja split aqua ya nanti ya Split aqua seperti itu Saya ulangi Saya ulangi aqua B1 sama par blue Atau disilangkan sama par blue Anaknya akan menghasilkan aqua B2 Atau dengan split atau bisa keluar warna blue nanti ya Jadi aqua sendiri memiliki genetik karakter yang sama Seperti dengan par blue ya Jadi sama dengan par blue Begitu saja informasi yang dapat saya sampaikan Semoga dari foto-foto yang sudah saya tampilkan di youtube saya Bisa anda jadikan referensi Mana burung lovebird jenis aqua dan mana lovebird jenis par blue Kemudian aqua B1 dan aqua blue 2 Biar kalian bisa membedakan ya Terima kasih informasi yang bisa saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!